Untuk lebih sederhananya disini saya sedikit berbagi cara membuat shortcut icon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel Di video kali ini saya mau bahas tentang sedikit trik bagaimana cara membuat shortcut icon aplikasi pada desktop di Windows 10 Seperti kita ketahui bahwa pembuatan shortcut icon aplikasi di Windows 10 sedikit berbeda dengan Windows 7 atau di bawahnya Dimana untuk membuat sebuah shortcut icon aplikasi dari Windows 7 Kita bisa melalui aplikasi yang ada di start menu Lantas klik kanan disana ada send to desktop Lain halnya dengan Windows 10 Disini seandainya kita mau buat sebuah shortcut Anggaplah saya ambil dari aplikasi ini Saya contohkan disini Adobe Photoshop Seandainya kita klik kanan maka disini tidak ada send to desktop untuk dibuatkan shortcut Oke dan mungkin cara lain kita bisa gunakan dari desktopnya itu sendiri Tinggal kita klik kanan Tinggal kita klik kanan Pilih new dan shortcut Oke kita harus cari juga Dimana aplikasinya kita install Dan tentunya cara seperti ini akan Membuat kita sulit ya Karena Kita harus mencari dulu Dimana aplikasi tersebut di install Oke Dan kita juga bisa dengan cara Dari Windows Explorer Kita sama-sama cari aplikasi dimana kita install Dan nanti kita buatkan shortcut Dan ini juga hampir sama dengan Proses yang kita lakukan dari desktop Oke Dan bagaimana cara yang paling mudah Untuk membuat shortcut Icon aplikasi di Windows 10 Untuk lebih sederhananya disini saya Sedikit berbagi Cara membuat shortcut icon Disini saya akan contohkan Membuat shortcut Adobe Karena untuk Adobe Karena untuk Adobe ini jarang sekali ada Pembuatan shortcut secara otomatis Ketika kita lakukan installnya Oke Kita cukup pilih aplikasinya Dan kita klik kanan Disini kita tinggal pilih Open file location Open file location Tinggal kita klik Dan sekarang kita sudah berada di Windows Explorer Dimana terdapat di folder C Program data Microsoft Windows Start menu Dan terakhirnya program Dan disinilah Letak shortcut tersebut berada Kalau sudah disini Kita tinggal klik kanan Send to desktop Create shortcut Oke Tinggal kita pilih Dan kita pilih lagi Aplikasi yang lain Dan kita lakukan hal yang sama Tinggal send to desktop Create shortcut Oke Dan cara ini Lebih mudah Dan kita tidak perlu Cari lagi dimana Aplikasi tersebut Kita install Oke Dan shortcut pun Sudah jadi Caranya cukup mudah Ketimbang kita Klik kanan dari desktop Lantas pilih New Shotcut Dan kita harus nyari Dimana Aplikasi tersebut Di install Dan lain sebagainya Yang itu lebih Sulit Jadi alasannya Kenapa Dibuatkan Shotcut Di desktop Windows 10 Padahal Disini sudah Ada ya Tidak kita klik Tetapi Sebagian Orang yang Terbiasa dengan Tampilan Tampilan desktop Yang dipenuhi Dengan Shotcut Aplikasi Tentunya Ini Akan sangat Tidak nyaman Biasanya Mereka Tampil di desktop Seperti ini Hanya tinggal Klik Shotcut Icon Yang ada di Desktop Oke Dan Kadang-kadang Kebiasaan itu Kalau kita Rubah Dengan Windows yang Baru Tampilan yang Baru Kadang Membuat Pengguna Tidak Nyaman Oke Dan bisa Disiasati Dengan Cara tersebut Dan caranya Cukup Mudah Oke Jadi Saya rasa Itu saja Untuk video Kali ini Walaupun singkat Mudah-mudahan Ada manfaatnya Buat kita semua Jangan lupa Subscribe Like Dan Kalau ada pertanyaan Silahkan Beri komentar Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh